Alunasa Gita atau yang lebih dikenal dengan Gita Gutawa memang tidak pernah lepas dari sosok legendaris komponis Erwin Gutawa. Tapi taukah anda good people, bakat Gita justru ditemukan oleh ada band yang waktu itu mencari seorang penyanyi anak-anak untuk lagu mereka yang berjudul Yang Terbaik Bagimu. Awal karir profesional daerah 22 tahun itu pun dimulai. Sebanyak 800 ribu kopi CD pun berhasil terjual ke pasaran. Ya, Gita Gutawa memang membuktikan potensinya di bidang musik yang tentunya patut menjadi inspirasi anak negeri. Seperti apa kisah selengkapnya? Berikut cerita Gita untuk anda. Kalau aku mulai nyanyi-nyanyi, seneng-seneng nyanyi sih emang sebenarnya dari diri sendiri. Pastinya ada pengaruh karena environment di rumah ya gitu. Papa seneng main piano, aku sering ikut latihan papa gitu. Jadi otomatis emang seneng muncul kesenangan terhadap musik dan nyanyi gitu. Tapi memang kesempatan pertama kali aku untuk masuk industri musik itu sebenarnya datang dari ada band waktu itu. Kalau ingat tahun 2004. Jadi aku, dan lucunya emang itu semua serba kebetulan sih. Karena waktu itu kebetulan aku lagi les nyanyi. Dan kebetulan tempat les nyanyi aku sebelahan sama manajemen yang ada band. Dan kebetulan mereka lagi mencari anak-anak penyanyi anak. Karena mereka ada lagu tentang ayah gitu. Dan yaudah akhirnya dari situ aku rekaman dan Alhamdulillah lumayan diterima gitu. Jadi dari situ baru akhirnya aku dapat kontrak untuk punya album sendiri gitu. Karena banyak yang pasti mikir gitu. Ini pasti gara-gara papa gitu. Papa begini. Enggak sih ya gitu sih lucunya sebenarnya ceritanya ya begitu gitu. Apa yang banyak yang sangat berjasa sekali malah ada band. Justru papa waktu itu agak kayak nge-warn aku gitu. Bahwa jadi penyanyi tuh susah loh gitu. Kamu juga gak boleh lupain sekolah loh gitu-gitu. Gak tau awalnya. Mungkin anak waktu itu manajernya ada band juga waktu ngajak kita. Dia gak tau bahwa yang diajak tuh anak saya. Karena dia diajaknya waktu lagi les nyanyi. Dia memilih anak ini gitu. Mau diajak. Jadi belakangan tau ketika udah ngajak kita mau ikut. Oh ternyata anaknya Mas Erwin. Yaudah. Jadi emang ya waktu itu sih saya seneng-seneng aja. Walaupun dalam waktu ngelesin kita nyanyi tuh bukan dalam rangkaan untuk menjadi penyanyi profesional ya. Lebih kepada hobi atau memperkenalkan musik aja kepada kita gitu. Jadi pertama kali ya pas denger lagunya emang keren ya. Bagus terus lagi diproses. Apalagi ketika dikeluarin terus jadi bumi ya seneng aja. Nah sejak itu emang kita lumayan dikenal banyak orang. Dan yang lebih seneng lagi karena lagu itu gak cuman sekedar lagu bagus. Tapi karena liriknya bagus itu banyak memberi kesan kepada orang tua dan ayah dan anak gitu. Jadi banyak sekali apa ya pujian atau personal ini ke saya bahkan ke kita bahwa lagu duetnya Mada Ben tuh membuat hubungan jadi lebih baik sama ayahnya dan segala. Jadi itu punya nilai positif lah punya value. Lagu itu gak cuman sekedar terkenal gitu. Lebih dari satu dekade merintis karir bermusiknya tentu banyak pengalaman yang dirasakan pelantun Harmoni Cinta ini. Lalu apakah Gita juga sempat merasakan up and down kalau berjuang meraih kesuksesannya? Ya sekarang berarti udah dari 2004 hampir 11, 12 tahun ya udah hampir setengah hidup aku. Ya pasti banyak lah pengalaman-pengalaman baik dan buruk. Ya buruk lagi no up and down lah gitu. Maksudnya aku juga semua pengalaman apapun bentuknya itu memang selalu menjadi pelajaran aja sih buat aku gitu. Karena memang senengnya gitu sih karena industri ini memang akhirnya aku jadi bertemu dengan banyak orang. Di atas panggung otomatis kita kan juga berkomunikasi dengan banyak penonton gitu. Dan ketemu sama musisi-musisi penyanyi ini segala macem ada suasana baru main di kota ini dan di kota itu. Jadi pasti pengalamannya banyak mulai dari kesalahan teknis atau yang penonton yang seru banget. Atau penonton yang dicuekin gitu. Jadi ya pastinya banyak lah pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda gitu. Macem-macem tapi biasanya lebih banyak hal yang kecil-kecil sih gitu. Seperti ya gitu tiba-tiba ada kesalahan teknis. Aduh kesel banget tiba-tiba apa micnya mati, ini jatuh di panggung. Ya gitu-gitu sih sebenarnya. Terus juga mungkin ya pengalaman-pengalaman zaman dulu kayak mesti nyanyi tapi sekolah juga gak boleh terganggu. Jadi begadang malam-malam abis nyanyi belajar dulu di rumah gitu. Jadi paling ya pengalaman itu capek-capek tapi ya jadi serulah pengalaman. Bukan hanya menghasilkan lagu-lagu terbaiknya, di usian yang masih belia Gita juga meraih kesuksesan dengan menggelar konser tunggal bertajuk konser kotak musik Gita. Kini wanita bersuara sopran itu juga menggelar konser di atas rata-rata untuk anak didiknya yang tengah digelar di Jakarta saat ini. Pengalaman konser sih, konser tunggal. Kebetulan waktu itu aku pernah konser sendiri tahun 2009 ya, 2008-2009. Agak ini juga. Tapi ya pokoknya itu pertama kali mungkin apa ya salah satu bentuk apa ya kayak perjalanan nyanyi aku waktu itu umurnya masih 16 tahun, 17 tahun. Bikin konser yang remaja banget dan banyak unsur-unsur yang seru-seru dan senangnya juga bahwa orang-orang yang datang pada saat itu adalah orang-orang yang emang pengen menonton aku gitu. Jadi adrenalin dan suasananya itu sangat seru banget sih berkesan sampai sekarang. Ya pastinya tiap orang pasti punya apa ya sense of pengen berbuat sesuatu sih gitu. Jadi yang aku lakukan selama ini ya pastinya buat pribadi aku gitu dan mungkin sekarang juga ya udah pasti juga aku pastinya karena memang sangat deket hubungan aku sama orang tua, sama papa, sama mama ya pasti pengen ngebanggain mama papa juga. Dan sekarang juga mungkin aku juga ada fans aku gitu gitu lovers jadi sekarang apapun yang aku lakukan pastinya jadi berkaitan dengan banyak orang. Penyanyi berbakat ini juga menuturkan bahwa untuk mendapatkan kesuksesan tidak cukup hanya berada di zona kenyamanan saja. Melainkan harus berjuang untuk mendapat hal yang baru di luar zona nyaman tersebut. Jadi menurut aku memang penting banget kita untuk keluar dari comfort zone sih gitu. Jadi mungkin kadang suka kita ngerasa oh udah semuanya udah cukup gitu gini-gini aja deh. Nggak gitu menurut aku jadi ya kadang gitu mungkin makanya aku ngerjain banyak proyek ada di atas rata-rata ada proyek-proyek lain gitu. Terus juga mungkin kemarin juga dengan aku fokus ke sekolah dulu mungkin agak vakum sebentar gitu. Aku kayak punya value lain juga gitu apa yang mungkin apa yang apa buat aku diri aku sendiri dan mungkin orang melihat aku juga gitu. Jadi mungkin hal ya mesti mencoba hal-hal baru, mencari pengalaman baru dan tantangan baru itu sih. Terima kasih telah menonton!